Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membersihkan file sampah di hape samsung sampai ke akar-akarnya. Biasanya file sampah yang ada di hape samsung itu tentu saja akan memenuhi ruang penyimpanan ya. Dan terjadi biasanya pada hape samsung yang model lama. Seperti contoh di hape samsung yang model lama ini untuk penyimpanan internal tersedia 8GB dan sudah digunakan 7,5GB. Jadi tinggal dikit ya. Kemudian ketika saya ingin mencari file sampah tersebut melalui aplikasi file manager yang ada di hape samsung ternyata tidak ditemukan. Ya sekarang kita lihat di file manager ini untuk penyimpanan sudah tersita sampai 7,41GB dari 8GB. Dan kalau kita cari disini pun tidak ditemukan ya. Kita lihat disini untuk urutkan berdasarkan penyimpanan yang besar. Kita lihat. Untuk whatsapp disini hanya menyimpan file sebesar 84,42MB. Kemudian untuk file yang lainnya yang dibilang ini besar seperti share it. Hanya menyimpan data 0 byte. Jadi disini tidak ditemukan untuk file sampahnya di mana ya. Karena untuk foto segala macam pun disini dilihat 0 sama sekali. Tidak ada. Ya seperti ini kita lihat disini filenya kosong semua. Nah ini yang memenuhi ruang penyimpanan adalah jelas file sampah. Kemudian untuk menghapusnya caranya sangat mudah. Tapi sebelumnya pastikan kalian terlebih dahulu subscribe untuk melihat tutorial ini ya. Terima kasih. Ya kita lanjutkan lagi di file manager cara untuk menghapus file sampah. Setelah kita masuk ke aplikasi file manager yang ada di hape samsung ini. Kemudian kita klik titik 3 yang ada di bagian atas. Kemudian pilih pengaturan. Setelah itu kita pilih tampilkan file tersembunyi. Jadi supaya file sampahnya bisa dilihat. Oke kemudian kita klik lagi sekarang. Berikutnya sama seperti tadi kita klik lagi titik 3 di atas. Dan urutkan berdasarkan ukuran. Kemudian disini kita pilih yang menurun. Jadinya untuk file akan disusun dari yang terbesar sampai ke paling kecil. Ya kita cek satu persatu misalnya whatsapp. Kita cek disini klik titik 3 kemudian pilih rincian. Disini untuk file hanya 88MB saja. Jadi gak menyitar ruang. Kemudian satu persatu kita periksa. Seperti file yang ini. Ternyata kecil. Kemudian kita pilih lagi untuk share it. Ternyata di dalam file share it ini ada disimpan file sampah ya. Sampai 1GB bisa kalian lihat. Dan ketika kita buka. Kalau tadi kita lihat gak ada ya. Sekarang ternyata disini ada. Nah ini berarti untuk file sampah ada di folder share it. Kemudian kita hapus saja. Oke sudah terhapus. Kemudian lakukan pemeriksaan di semua folder yang ada di hape samsung ini. Mulai dari picture kemudian yang lainnya sampai ke bawah kita periksa lalu pilih rincian. Kalau ada file besar maka langsung saja kita hapus. Terutama pada file sampah. Oke jika dirasa untuk file besar sudah semuanya terhapus. Kemudian sekarang kita masuk ke menu pengaturan untuk melanjutkan. Berikutnya pada menu pengaturan kita pilih pemeliharaan perangkat. Berikutnya pilih lagi penyimpanan. Oke setelah itu kita klik titik 3 yang ada di atas. Setelah itu pilih pengaturan penyimpanan. Oke disini kita bisa membaca semua data keseluruhan tentang penyimpanan yang ada di hape ini. Untuk total ruang yang sudah digunakan adalah 6,5GB dari tersedia 8GB. Disini dijelaskan untuk memori sistem 4GB ya. Jadi kalau untuk memori sistem tidak bisa di otak atik atau diganggu-gugat. Ini mutlak kecuali kalian merut perangkat kalian. Itu baru bisa dihapus. Jadi yang bisa kita lakukan disini adalah memeriksa kapasitas terpakai. Kemudian disini bisa kita lihat lagi untuk aplikasi yang menyitar ruang yaitu 18,3GB. Wow besar sekali ya. Nah disini tinggal kita hapus untuk aplikasi yang tidak diperlukan. Seperti contoh disini untuk Google Play 116MB bisa kita hapus untuk datanya supaya untuk ruang kembali menjadi banyak. Jika sudah kemudian lakukan di aplikasi yang lain. Nah kalau misalnya YouTube kita hapus data maka untuk video offline akan terhapus secara total. Oke silahkan kalian lakukan kembali untuk menghapus aplikasi yang tidak digunakan. Supaya untuk ruang penyimpanan di hape Samsung ini kembali lega. Oke mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.